selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat game pas di roblox guys nah game pas sendiri itu merupakan salah satu hal yang digunakan untuk memberi robux kepada orang lain atau mungkin kalian ingin membeli robux ke orang lain dan menggunakan game pas sebagai perantara untuk membeli robux nah langsung aja ke cara yang pertama guys cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini nah setelah itu yang harus kalian lakukan adalah buka google chrome ingat ya guys ya google chrome disini kotutorial ngasih contohnya nah setelah kalian buka google chrome kalian ketikan disini roblox kalian ketikan roblox kayak gini nah setelah itu kalian pilih yang paling atas sini guys yang roblox.com ini kalian buka nah nanti tampilannya akan seperti ini guys nah kalian pilih di bagian paling bawah sini ada continue in app dan continue in browser nah kalian pilih yang paling bawah ini continue in browser nah jadi untuk tambahkan game pas itu harus melalui browser guys nah setelah itu kalian tinggal login deh ke roblox kalian gunakan username dan password yang kalian gunakan untuk login di roblox nah setelah itu kalian login guys nah nanti tampilannya akan seperti ini guys robloxnya nah sebelum lanjut kalian pilih yang titik 3 ini guys kalian pilih yang titik 3 ini kemudian kalian aktifin situs desktopnya nah misalnya punya kalian gak aktif punya kalian misalnya tampilannya kayak gini itu tandanya gak aktif situs desktopnya nah kalian aktifin dulu dengan cara ke titik 3 kemudian situs desktop nah ini kalian aktifin dulu guys nah setelah aktif kalian pilih di bagian profil kalian ini yang nama kalian ini jadi yang bagian atas pojok kanan atas ini ada nama kalian kalian pilih ini kalian pilih nah setelah itu tampilannya akan seperti ini kalian pilih di bagian creation untuk melanjutkan nah setelah kalian pilih bagian creation nanti kalian klik di gambar sini guys nah ini game yang ada di akun kalian ini kalian tinggal klik aja di roblox akunnya setelah kalian klik gambarnya nanti tampilannya akan seperti ini nah kalian pilih yang bagian store yang bagian store nah di bagian store sini nanti akan muncul seperti ini nah ini ko tutorial udah buat 1 game pass ya yang namanya 001 dengan harga 60 robux nah untuk membuat baru kalian pilih yang add pass ini guys add game pass ini kalian pilih yang tanda tambah untuk membuatnya nah setelah itu tampilannya akan seperti ini nah kalian tinggal upload foto guys untuk upload game passnya nah kalian upload foto yang bagian your image ini kalian tinggal upload foto setelah itu kalian pilih lokasi fotonya dimana nah disini ko tutorial bakalan kasih logo ko tutorial ini ya setelah itu di bagian judul ini kalian kasih nama ini judulnya guys di bagian judul game passnya disini ko tutorial bakalan kasih nama ko tutorial itu deskripsinya misalnya donate please nah seperti ini nah jika sudah kalian pilih yang preview yang ini guys kalian pilih preview nah setelah itu kalian pilih verifikasi upload nah setelah kalian verifikasi upload nanti akan muncul di bagian bawah sini nama game pass kalian nah setelah itu kalian pilih yang bagian samping bagian samping sana sini ada gambar kiri ini kalian pilih setelah itu kalian pilih konfigur nah setelah kalian pilih konfigurasi tampilannya akan seperti ini guys nah kalian pilih yang samping kiri sini di samping kiri sini ada tulisan general dan sale kalian tinggal pilih yang sale guys yang samping sini kalian pilih yang sale nah setelah itu kalian scroll ke kanan guys kalian scroll ke kanan ini kalian aktifin yang item for sale nya ini kalian aktifin nah setelah itu kalian pasang harganya guys nah harga disini tuh 70% dari pendapatan kalian ya misalnya disini kotoril akan ngasih harga di game passnya kotoril itu 10 robux nah itu ada potongan 30% guys jadi kalian hanya mendapatkan 70% nah jadi misalnya harga game pass kalian 10 kalian mendapatkan 7 robux guys jadi kayak gitu ini harganya dan ini robux yang kalian dapat misalnya kalian jual dengan harga 10 kalian akan mendapatkan 7 robux nah yang 3 nya kemana 3 nya itu biaya administrasi dari robux nya jadi dapat potongan 30% dan kalian hanya mendapatkan 70% nah misalnya kalian mau ngasih harganya itu 100 robux kalian akan mendapatkan 70 robux guys kayak gitu misalnya disini kotoril bakal ngasih harganya 100 robux gitu ya dan kemudian kotoril bakalan save jadi setelah kalian isi kalian save guys nah jika udah ada ijo-ijo nya di atas seperti tadi itu tandanya sudah ter-save guys kalian tinggal balik ke go to details ini untuk lihatnya nah kalian bisa lihat di bagian kotoril 01 ini harganya 100 robux nah ini harganya 100 robux guys dan sekarang kita bakalan coba lihat apakah udah berubah apa belum nah kita langsung aja ke bagian sini kemudian creation kemudian ke bagian game kita game kita tadi kita bakalan lihat di bagian store nah ini udah berubah guys udah ada tambahan kotoril 01 dengan harga 100 robux jadi jika ada orang yang ingin ngasih kita robux misalnya kita disuruh buat game pas gitu caranya seperti itu tadi guys kalian tinggal buat dan masukkan nominal robux yang kalian inginkan nah kayak gitu guys nanti orangnya bakalan klik dan beli game pas kalian nah mungkin sampai sini aja videonya kotoril 01 jika kalian masih bingung ataupun ingin tanya-tanya kalau bisa komen di kolom komentar di bawah guys nah dan gunakan cara ini dengan sebijak mungkin jangan digunakan untuk mencuri, menipu orang, atau scam orang nah see you di next video bye bye selamat menikmati